Pada pekan terakhir Oktober 2024, Ban Indonesia mencatat aliran modal asing sebesar 4,86 triliun rupiah keluar atau yang dikenal dengan istilah Capital Outflow dari pasar keuangan lokal Indonesia. Data transaksi periode 28 hingga 31 Oktober 2024 menunjukkan bahwa aliran modal asing keluar dari pasar saham dan surat berharga negara atau SBN. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso, menjelaskan bahwa terjadi penjualan neto sebesar 2,53 triliun rupiah di pasar saham dan penjualan neto sebesar 3,95 triliun rupiah di pasar SBN. Namun, dalam waktu yang sama, asing tercatat membeli neto atau masuk ke pasar keuangan dalam negeri sebesar 1,63 triliun rupiah di Sekuritas Rupiah Ban Indonesia atau SRB. Seiring dengan hengkangnya asing dari pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia juga meningkat. Hal ini terlihat dari premi kredit default swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 31 Oktober 2024 sebesar 68,69 BPS, naik dibandingkan 25 Oktober 2024 sebesar 67,80 BPS. Berdasarkan data setelmen sampai dengan 31 Oktober 2024, non-residen tercatat membeli neto sebesar 39,91 triliun rupiah di pasar saham, 43,51 triliun rupiah di pasar SBN, dan 200 triliun rupiah di SRB. Sementara itu, pada semester 2 2024, non-residen tercatat membeli neto sebesar 39,57 triliun rupiah di pasar saham, 77,47 triliun rupiah di pasar SBN, dan 69,65 triliun rupiah di SRB. Terima kasih telah menonton!